Halo semuanya, nama saya Dr. Desi, saya adalah seorang dokter estetik dan Korea Certified Cosmetologist. Jadi, tidak kelihatan bukan berarti tidak penting untuk diperhatikan. Menjaga kesehatan kulit sama pentingnya dengan menjaga daerah kewanitaan. Namun, kadang kesibukan dan aktivitas sehari-hari sering banget bikin kita lupa sama hal yang satu ini. Ada yang hikuman dan bakteri bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang terjadi di daerah kewanitaan. Masih kurang akrab dengan penyakit-penyakit di daerah kewanitaan. Dan masih bingung bagaimana cara merawat daerah kewanitaan dengan benar. Di sini, aku mau bahas sedikit tentang hal-hal tersebut. Yuk, disimak! Umumnya, penyakit-penyakit yang terjadi pada daerah kewanitaan itu bersifat asintomatis atau tanpa gejala. Namun, dapat berkembang dengan adanya tanda-tanda seperti keputihan, adanya bau tidak sedap, adanya benjolan, adanya luka yang terasa gatal, sampai dengan perih. Nah, hal-hal ini tuh sebenarnya gampang sekali kita kenali di kehidupan sehari-hari. Kalau aku pribadi, sangat merekomendasikan ini. Ini adalah Cosfi, nama produknya Women Hygiene Treatment Essence. Bahan-bahan yang terdapat pada Cosfi, benar-benar natural. Ini juga konsistensinya tuh sangat ringan. Artinya, nggak terasa berat karena dia itu bentuknya esens. Kemudian, tidak wangi, tidak berbau aneh-aneh atau zat kininya gitu. Jadi, kayak memang benar-benar natural dan terasa ringan dan gampang banget pemakaiannya. Selain membersihkan daerah kewanitaan, ini juga bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh kalian. Dan, kandungan daripada Cosfi Women Hygiene Treatment Essence ini adalah Lactic Acid untuk menjaga kestabilan pH di daerah kewanitaan kita. Karena di daerah kewanitaan kita itu pH-nya harus asal untuk menjaga pertumbuhan bakteri baik, sehingga bisa melawan pertumbuhan bakteri jahat. Kelebihan produk ini, Cosfi Women Hygiene Treatment Essence dibandingkan dengan produk perawatan lainnya yang mengandung Lactic Acid, dia itu mampu membunuh kuman jahat tanpa membunuh bakteri baik, yaitu Obasilus. Selain itu, mengandung manjakani sebagai antiseptik, sehingga bisa mencegah terjadinya keputihan dan rasa gatal yang membuat tidak nyaman. Manjakani juga terbukti untuk memuatkan dinding otot di daerah kewanitaan. Cosfi ini mengandung babasu oil selama dipakai oleh wanita-wanita di Brazil sebagai anti-fungi atau anti-jamur, sehingga bisa mencegah terjadinya pertumbuhan jamur, karena menyebabkan bau-bau tidak sedap, rasa gatal, rasa tidak nyaman di daerah kewanitaan. Di Cosfi Women Hygiene Treatment Essence ini juga terdapat aloe vera untuk menenangkan daerah kulit kewanitaan atau bersifat syuting. Selain itu, merangsang pertumbuhan kolagen kulit di daerah kewanitaan, sehingga mengencangkan kulit daerah kewanitaan. Cosfi Women Hygiene Treatment Essence ini juga terdapat kandungan bunga sakura untuk mencerahkan kulit daerah kewanitaan. Walaupun tidak kelihatan orang banyak, namun apabila kulit daerah kewanitaan kita warnanya gelap, itu akan menimbulkan kesan kotor. Dia bekerja dengan cara menghambat pembentukan melanin, sehingga kulit tampak cerah dan tidak pesan. Keputian itu memang bisa terjadi pada kita sebagai seorang wanita untuk mengembabkan daerah kewanitaan dan juga mencegah terjadinya infeksi dari bakteri dan kuman. Jika keputihan normal warnanya itu bening, dia tidak berbau, kemudian dia sedikit lengket. Namun apabila tekstur dari keputihan itu sudah berbau warna, yang tadinya warnanya bening menjadi warna kuningan sampai hijau, kemudian menimbulkan bau tidak sedap, bau amis, nah hal itu tuh kalian sangat-sangat harus waspadai, apalagi sampai dengan bercampur bercak darah. Itu bukan suatu keputihan yang normal. Kondisi-kondisi seperti itu dapat ditemukan pada penyakit infeksi menular seksual, atau infeksi bakteri, atau infeksi jamur. Nama-nama medisnya itu, vaginosis bacterialis, kandidiasis vaginalis, atau penyakit menular seksual itu contohnya chlamydia, gonorrhea, trichomoniasis, dan lain sebagainya. Cara pakainya itu gampang banget. Jadi kalian cuma nge-pump, kayak 4-5 pang gitu, kemudian kalian aplikasikan di daerah kuantan kalian dengan kondisi kulit yang kering dan bersih. Setelah itu dibiarkan sampai menyerap dan tidak perlu dibilas. Itu gampang banget. Maka dari itu, cara pakainya gampang sehingga mudah untuk kalian pakai di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk memakai produk COSVI, Women Hygiene Treatment Essence ini. Tidak menjaga daerah kuantan juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu daripada HPV, atau Human Papilloma Virus. HPV ini adalah suatu virus penyebab daripada kanker cervix. Gejala kanker cervix itu berkaitan dengan psikosmenstruasi. Kemudian bisa juga berkaitan dengan infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi saluran kemi. Yang gejalanya itu kita sepelekan dan akhirnya ternyata gejala kanker cervix yang sudah stadium lanjut. Perlu diperhatikan juga kan tadi bahwa faktor hijian atau faktor kebersihan kuantan itu sangat penting. Dalam menjaga terjadinya penyakit-penyakit di daerah kewanitaan. Kita perlu juga mengatur pola makan yang sehat, jadi makanannya tidak boleh sembarangan. Banyak-banyak makan sayuran yang juga protein. Kemudian yang ketiga, rutin berolahraga. Sangat susah kan? Tapi ini perlu diusahakan demi kesehatan tubuh kita juga. Nah, khusus untuk perempuan di atas 21 tahun yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, itu perlu dipertimbangkan juga untuk melakukan tes TAPS-MIR atau pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan di daerah kewanitaan. Karena untuk mengidari atau mengantisipasi terjadinya penyakit-penyakit kelamin yang paling parah tadi saya sebutkan adalah kanker cervix.